Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Sito, Mas Rengenge. Yang sebenarnya mungkin kurang pantas sih, kurang layak kalau saya yang berdiri di sini dan membuka acara ini. Karena memang keterbatasan saya dalam hal pengetahuan bidang seni. Sebagai seorang pebisnis tentu saja memang saya tidak banyak bergelut di bidang seni. Namun bisnis saya memang juga kadang-kadang ada sedikit tirisan dengan bidang seni. Jadi itu juga yang sejak dari awal saya seringkali juga menonton konser, melihat pameran kekisan, atau juga menonton tari dan sebagainya. Dan juga memang sebelumnya saya juga suka sekali dengan dunia fotografi yang ada sembunan ya dengan bidang seni lukis atau seni yang lainnya. Mungkin selama ini kita melihat karya seni lukis itu berada di rumah orang kaya ataupun hotel atau perkantoran yang memang identik dengan orang berduit ya, orang-orang kaya. Jarang sekali kita melihat rumah-rumah biasa memajang karya lukis. Kecuali orang yang memang teredukasi ya. Teredukasi terhadap sebuah karya lukis atau karya seni yang lainnya. Nah, itu membuat pertanyaan kenapa ya? Karya seni itu mahal gitu ya. Mahal yang akhirnya tidak bisa dijangkau sama orang biasa. Hanya bisa dijangkau lah orang-orang yang memang punya uang. Karena untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan spunder itu karya seni lukis memang tidak termasuk dalam hal tersebut. Jadi, akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, karena memang karya seni itu sendiri menurut persepsi saya itu adalah bukanlah fungsi praktis. Di mana kita berbicara fungsi praktis itu sebuah komoditi seperti mobil ataupun pakaian yang memang itu sudah menjadi sebuah industri. Nah, kalau karya seni lukis itu kan karya unik gitu ya. Diproduksi satu sebuah karya yang sangat unik. Yang mungkin kalau memang ada komoditi ataupun industri itu akhirnya ketika mendapatkan sentuhan seni itu memang menjadi sebuah komoditi yang mahal ya. Mungkin kalau kita lihat seperti mobil misalnya, kita Rolls-Royce, tentu saja itu sebuah barang yang sangat mahal yang memang mendapat sentuhan seni. Nah, nilai sebuah apa namanya, sebuah lukis tentu saja memang itu menjadi otoritas bagi seorang seniman. Seorang seniman memang menentukan nilai sebuah lukisannya seperti apa, berapa. Tapi juga banyak sekali seniman yang juga memang alergi terhadap pasar. Jadi mungkin karena khawatir untuk didetail pasar seperti itu. Jadi akhirnya seorang seniman itu tidak bersentuhan dengan pasar. Padahal apresiasi paling tertinggi, paling ultimate dari sebuah apresiasi terhadap sebuah karya seni itu adalah proses beli. Ketika seorang kritikus itu menyampaikan apresiasinya terhadap sebuah karya seni, karya seni lukis misalnya, itu akan berhenti pada sebuah wacana, tetapi kalau seorang yang akhirnya mengapresiasi lalu menyukai ya, menyukai lalu membeli, itu adalah hal yang paling tertinggi dari sebuah proses perjalanan karya seni. Nah, saya enggak panjang lebar, tadi sudah cukup banyak Mas Farid dalam sekali untuk menyampaikan pandangannya terhadap karya seni Mas Sito, dan juga sudah ada tampilan dari teman-teman Dutup Bursor. Saya segera saja mengucapkan selamat Mas Sito atas 39, tadi saya hitungnya 39 karya yang dipamerkan hari ini hingga akhir Agustus nanti. Mungkin teman-teman semuanya, Bapak-Ibu semuanya bisa mengajak untuk datang ke Jiwa Jawi Galeri untuk bisa menikmati karya seni Mas Sito. Bapak-Ibu semuanya, selamat menikmati, selamat juga mengapresiasi, dan jangan lupa, tadi yang saya sampaikan, apresiasi tertinggi sebuah proses karya seni itu adalah membeli. Jadi silahkan dipilih, saya juga sudah milih. Dari sebelum pameran, saya memang sudah memilih karya Mas Sito. Saya memang sudah suka ketika karya tersebut jadi, saya lihat memang saya sudah terlanjur jatuh cinta, dan cuman memang belum saya ambil sampai sekarang. Mungkin habis ini saya ambil ya Mas Sito ya, habis pameran lah, nanti saya pasang di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Arief. Terima kasih, mohon untuk tetap di depan. Kalian silahkan untuk Ramas Sito untuk memberikan penyerahan tanda cinta berupa lukisan. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.